Nah kita akan mencari dengan metode ion elektron Atau setengah reaksi ya Nah kita udah tau ya cara mencari biloksnya Disini kalau kita lihat yang berubah P nya itu adalah plus 5 Disini P nya unsur bebas P4 0 ya Disini C nya unsur bebas dia 0 C nya ini adalah plus 2 ya Kalau lupa buka lagi kelas 1 ya Lagi mencari biloks Nah sekarang kita lihat ya Yang berubah ternyata yaitu Ca3PO42 menjadi P4 Kalau solid, fasenya solid Kita harus nulisnya full Maksudnya nulis gak boleh dipecah menjadi ion-ionnya ya Ingat ya Jadi karena ini dari plus 5 menjadi 0 Itu berarti dia reduksi Kita tulis disini ya reduksinya Ca Kita buat alat jauhan Ca3PO42 menjadi P4 Nah langkah selanjutnya Yang berubah biloksnya yaitu P Kita setarahin dulu Banyak atomnya kiri sama kanan masih sama Disini P nya 2 banyaknya Sedangkan di sebelah kanan ada 4 Berarti kita harus mengalihkan disini 2 ya Koefisiennya kita tambahin 2 Nah setelah itu Kita tahu nih Ca nya berarti ada Ca Sebanyak 6 ya 2 x 3 6 Sedangkan di sebelah kanan itu gak ada Jadi kita tambahin aja 6 Ca nya Ca Ca12 ya Nah sekarang suasananya itu asam atau basah Kita harus tahu disini Untuk SiO2 Itu adalah oksida asam Nah jadi Kalau oksida asam Jadi ada teorinya begini Kita tulis di atas aja ya Kalau oksida asam Contohnya SiO2 Itu kalau ditambah dengan H2O Menjadi asamnya Yaitu H2 SiO3 Ya asam silikat Nah Jadi kita perlu ingat ini ya Ini adalah khusus ya Jadi hafalin Karena bersifat asam Kita hitung o nya ya O nya jadi O nya ada 4 nih Dikalikan dengan 2 Berarti kan 8 Dikalikan dengan 2 16 ya Nah karena o nya ada 16 Berarti kita akan menambahkan H2O nya Kalau asam itu aturannya Nambahin H2O nya itu Di sebelah yang kekurangan ya Kekurangan o nya Disini kan o nya sebelah kiri ada 16 Di sebelah kanan gak ada Jadi kita tambahkan 16 H2O Efeknya akan muncul hidrogen ya H plus sebanyak 32 Jadi kita tuliskan di sebelah kiri Supaya setara 32 H plus Begitu ya Nah selanjutnya Kita hitung muatannya 32 Kali plus Itu kan 32 Plus Jadi sebelah kanan Sebelah kiri ada 32 Plus ya Sedangkan di sebelah kanan Itu ada 12 12 plus Plus 12 gitu maksudnya ya Nah supaya setara kiri sama kanan Kita akan menambahkan Di sebelah kiri Itu 20 elektron Elektron itu artinya Kayak minus ya Jadi sama aja 32 Diminasi sama 20 Jadinya kan sama-sama 12 Plus ya Sebelah kanan juga sama-sama 12 Jadi cocok Setara Nah udah gini kita cari yang oksidasinya Yang oksidasinya yaitu C Menjadi Co Nah berarti ini Ada o Satu di sebelah kanan Karena dia bersifat asam Kita akan menambahkan H2O nya di yang Kekurangan Gitu ya Dan efeknya Ada H nya sebanyak 2 Kita akan menambahkan Di sebelah kanan Itu H plus nya sebanyak 2 Selanjutnya muatannya Di sebelah kiri Muatannya gak ada ya Nol Di sebelah kanan muatannya adalah plus 2 Supaya seimbang Berarti kita tambahkan 2 elektron Gitu Nah selanjutnya Kita akan menyetarakan elektronnya Yaitu dengan cara Mengalihkan Yang atas kita kalihkan dengan 2 Ya karena disini kan 2 elektron ya Disini kan 20 gitu ya Atau kalau enggak Yang atas tetap aja Kita kalihkan 1 Tapi yang bawah kita kalihkan 10 Kan jadi totalnya kan 20 dikali 1 Tetap 20 2 elektron dikali 10 Jadi 20 Jadi sama setara Jadi kalau kita Tulis ulang ya Sebenarnya sih Gak perlu ditulis ulang Tapi biar jelas kita tulis ulang aja ya 20 elektron Ditambah 32 H plus Ditambah 2 Ca 3 PO 4 2 Menjadi P4 Ditambah 6 Ca 2 plus Ditambah 16 H 2 O Untuk oksidasinya Kita kalihkan 10 semua Jadi ada 10 C Ditambah 10 H 2 O Menjadi 10 C O Ditambah 20 H plus Ditambah 20 elektron Kita sedanain Berarti ini kita bisa Coret 20 elektronnya Kiri Ada main kanan Habis ya Nah Terus disini H2 O nya Ada 10 Disini H2 O nya Sebelah kanan ada 16 Berarti ini bakalan jadi 6 Kita ganti Disini Sebelah kiri ada 32 H plus Disebelah kanan ada 20 H plus 20 H plus Kita coret Berarti disini tinggal 12 H plus Nah Jadi Kalau kita susun ulang Kita punya 2 Ca 3 PO 4 2 Ditambah 12 H plus Dari sini 12 H plus Kita tambahin dulu Yang sebelah kiri dari Tanda panah ya Ditambah 10 C Ini ya Itu menjadi Nah Gantian yang Sebelah kanannya P4 Ditambah 6 Ca 2 plus Ditambah 6 H2 O Ditambah 10 CO Nah Ternyata Soalnya kan Ini ya Belum sama ya Kita akan setarain Caranya begini Kita punya Teorinya Kalau Si O2 Ditambah Dengan H2 O Itu menjadi H2 Si O3 Nah Sekarang Kalau kita perhatiin Disini Ini ada Ca 2 plus Kalau kita lihat Di soal Disini ada Ca Si O3 Jadi Ca Nempel Sama Ca Si O3 Nah Kalau gitu Kita buat Begini 6 Ca 2 plus Kita tulis dulu ya Kita punya Teorinya Si O2 Ditambah H2 O Menjadi H2 Si O3 Nah Disini kita punya 6 H2 O Kita berisi H2 O dulu ya Jangan ini dulu Jadi Kita tambahkan Gini Kita tambahkan 6 Si O2 Ditambah Yang ini Soalnya kan Tadi kan 6 H2 O Emang dari sini 6 H2 O Ditambah P4 Ditambah 10 C O Gitu ya Ini gak muat ya 10 C O Nah Kalau sebelah kanan Kita tambahkan 6 Si O2 Berarti yang Sebagian sebelah kiri Juga harus kita Tambahkan Jadi kita tulis 12 H Plus Disini kita buat Kecil dulu Tulisannya ya 2 Ca 3 P O 4 2 kali ya Nah Berarti ini kita Tambahkan juga Disisi sebelah Kirinya Itu adalah Sebanyak 6 Si O2 Ya Biar setara Kiri yang makanan Ya Jadi kalau misalkan Kirinya Nambahin Segitu ya Kita mesti Nambahinnya segitu ya Si O2 Mesti sama Nah Udah gini Yang perlu kita Perhatiin lagi Ini nih Ya Tadi kalau Si O2 Ditambah H2O Dia menjadi H2 Si O3 Ya Nah Kita tulis ulang Ini jadinya Kita buat disini ya Biar rata Jadi 6 Ca 2 Plus Ditambah Ini jadinya nih Ini kan kalau kita Lihat disini ya Itu jadinya 6 H2 Si O3 Begitu ya Kalau kita pecah Menjadi 12 H Plus Ditambah 6 Si O3 2 Min Gitu ya Tau ya Misalnya H2 Si O3 Jadi kita ulang nih Kalau H2 Si O3 Itu dijabarkan Menjadi ion-ionnya Menjadi 2 H Plus Dan Si O3 2 Min Gitu ya Makanya kita tulis ini Karena disini depannya 6 Berarti ini masih Masa dikalikan dengan 6 Jadi ada 12 Yang ini ada 6 Sesuai banyaknya ya Ditambah Nah ini Ngemuat Kita tulis di bawahnya ya P4 Ditambah 10 CO Nah terus yang ini Ini kita tulis 2 Ca Ca 3 PO 4 2 Ditambah 6 Si O2 Ditambah 12 H Plus Ditambah 10 C Ya Nah sekarang Nah dari sini Ini bisa kita Coret ya 12 H Plus Disini 12 H Plus Nah terus 6 Ca2 Plus Sama 6 Si O3 Kita bisa gabung Jadi kita Gabungnya begini Kalau 6 Ca2 Plus Ditambah 6 Si O3 2 Min Itu digabung menjadi 6 Ca Si O3 Ya Kita tulis menjadi Seperti ini ya 6 Ca Si O3 Jadi 2 Ca3 PO 4 2 Ditambah 6 Si O2 Ditambah 10 C Itu menjadi Ini Sama ini kita gabung ya Jadi 6 Ca Si O3 Ditambah P4 Ditambah 10 Co Nah Kita sudah mendapatkan Jawabannya ya Terima kasih